Intro Beginilah kondisi tanaman padi di desa puncang banjar negara Jawa Tengah Tanaman padi unggulan premium yang sebentar lagi memasuki masa panen Kini terserang hama tikus yang berdampak pada rusaknya tanaman padi Akibat rusaknya tanaman padi ini, para petani harus menanggung kerugian puluhan juta rupiah Wagino, salah seorang petani, mengaku tanaman padi miliknya semua rusak di serang hama tikus yang mengganas Akibatnya, ia harus menanggung kerugian 7 juta rupiah per petak Padahal dirinya memiliki lebih dari 10 petak Musim tanam yang tidak serempak dan juga pengaruh cuaca membuat serangan tikus semakin mengganas Sejumlah obat sudah dicoba petani, namun belum bisa membasmi serangan tikus pada lahan pertanian padi Karena serangan tikus, hama tikus ini kan belum musimnya panen, sudah dipanennya duluan Takut? Ya takut, habis nanti Di sini memang hama tikus telah mengganas pak? Walaah, sangat berbahaya sekali Kalau 1 hektare biasanya keluar berapa sekarang berapa? 1 hektare biasanya ya 6 ton lah, 6 ton Sekarang keluar berapa paling? Lah, paling 2 kuintal Ada yang 1 kuintal gitu Sementara untuk meminimalisir kerugian akibat serangan hama tikus yang terus mengganas Sebagian petani memilih melakukan panen dini Meski kondisi gabah masih terlihat hijau dan muda Petani berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu menangani serangan hama tikus yang semakin mengganas dan merugikan petani Dari Bancer Negara, Inok Trian, Saltulid TV, Muartakan